Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace case Jumpa lagi dengan saya Riyadi Solmen 890 dalam pembacaan Akhir cerita Cinta kalian Dan ini tuh General reading Jadi energi yang kita reksing itu umum Ya Jadi sesuai kan aja dengan Apa yang kamu alami Yang akan kamu alami atau sudah lewat Ya Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi Kalian bisa klik link di dalam Kolom deskripsi di bawah video ini Dan kalian akan terhubung dengan Akun facebook saya Riyadaro Trader Disana kita akan Melakukan private reading Berbiaya Sesuai dengan kondisi Lockdown saat ini Jadi saya enggak Saya mengerti kalian ya Nah yang jelas itu berbiaya Berbiaya Oke Oke Bagi saya yang penting kalian senang Bagi saya Yang penting kalian bisa Saya bantu memberikan solusi ya Membantu kalian mungkin bisa memberikan pencerahan Ya Itu akan sangat menyenangkan buat saya Oke Jadi disini tuh Ya ada 10 kartu yang akan saya bacakan ya Kita mulai aja ya Ada Knight of Knight of Wands Tapi terbalik ya Kemudian The Hermit Temperance Knight of Cups Ada The Tower Ada The Devil Ada Seven of Wands Ada Two of Pentacles Ada The Lovers Dan ada Ten of Cups Oke Mari kita baca satu-satu Dan kita tarik Kesimpulannya ya Jadi Disini saya melihat ya Hmm Dia sudah tidak ragu lagi dengan kamu Ya Ya Dia sudah yakin dengan kamu Karena Mungkin dia sudah berdiskusi dengan orang yang lebih tua Atau saudara dia Orang tua dia Dan mereka sudah mempertimbangkan tentang Hubungan Kalian Saya melihat disini Dia akan datang Atau Menawarkan hubungan yang lebih Baik lagi ke depan dengan kamu Ya Kalau dia punya kesalahan dengan kamu Dia akan minta maaf Dan dia ingin berubah Ya Di The Tower Saya melihat mungkin Beberapa dari kalian Ada yang Sedang putus Ya Atau Mengalami masalah yang membuat kalian Harus terpisah sebentar Ya Namun tergantung dari kalian Jika kalian ingin membangun kembali Wungan ini Ya Maka Wungan ini akan lebih kuat lagi Kenapa saya bilang begitu Kalian itu sudah melekat Seperti Sama-sama terobsesi Jadi dengan dia Kamu merasa Hidup kamu itu Menggairahkan Bersemangat Ya Walau Ini itu seperti hubungan toksik Ya Karena Ada Indikasi orang ketiga Ya Dan hubungan ini mungkin Perlu Sudah kalian perjuangkan Dan Sesulit apapun Kalian tetap memperjuangkannya Ya Mungkin selangkah lagi Kalian sudah Bisa Memanen cinta kalian ini Namun disini Sebagian masih Belum bisa Terlepas dari Problem Ya Mungkin dengan Masa lalu dia Ya Namun dia berusaha Stabil Ya Dia berusaha Bersikap adil Agar bisa Tetap Dengan kamu Ya Disini saya melihat Pasangan kalian ini Ini bisa Pada sursa Ya Ada yang Mendengarkan Orang tua Membutuhkan Restu orang tua Ya Dan Ada salah satu Tidak disini Yang merasa Kenapa ya Dia tidak Begitu menghargai saya Dia lebih menghargai Masukan orang lain Masukan orang lain Sebenarnya Orang Yang menuntun dia Gitu Orang tua dia Kek Saudara dia Kek Keluarga dia Mungkin mereka Menginginkan Dia itu Mendapatkan Pasangan yang Bisa Membahagiakan Dia Kelab Ya Jadi kalian itu Sedang mendapat Cobaan Jauh dari Kebahagiaan Saat ini Tapi Jika kalian bisa Melalui itu Dengan sabar Dan Jika kalian Merasa Masih Mencintai Dan Keinginan hati Kalian Sebenarnya Ingin bersatu Ya Kalian Bertahun sedikit Lagi Maka Akan ada Kebahagiaan Yang kalian Capai Ya Saya Saya Rasa Kalau Kalian Seorang Buddha Yang Beranak Ya Ada Punya Anak Atau Kalian Seorang Jendis Yang Memiliki Anak Dia Menerima Kalian Ya Apapun Adanya Dirimu Ya Karena Intinya Dia Menyanyi Kamu Dia Menjadikan Kamu Bagian Dari Keluarga Dia Dan Bahagia Bersama Mengarungi Hidup Ini Menghadapi Segala Beban Bersama Dalam Kehidupan Ini Ya Seperti Itu Jadi Berawal Dari Hubungan Toksik Ya Kalian Putus Berpisah Kemudian Karena Kekuatan Ya Cinta Gairah Yang Ada Dalam Diri Kalian Masih Masih Satu Sama Lain Terkoneksi Dengan Kuat Maka Sehancur Apa Penghubungan Kalian Kalian Akan Membangkitkan Kembali Terbangkitan Kembali Oleh Gairah Kalian Ini Ya Untuk Menyatu Lagi Jadi Ini Dalam Tahap Proses Penstabilan Hubungan Ya Ya Sepertinya Akan Ada Restu Dari Orang Tua Tapi Masih Butuh Proses Aja Ya Ya Kalau Kamu Ingin Mendapatkan Seseorang Yang Kamu Apa Ininkan Kamu Cintai Cobalah Kamu Meminta Nasihat Dari Mungkin Kalian Bisa Private Reading Dan Saya Bisa Melihat Kalian Secara Personality Ya Secara Pribadi Mungkin Masukan Dari Saya Bisa Memberikan Sedikit Solusi Untuk Menambah Ya Sebagai Mungkin Ada Sedikit Ketua Dari Saya Kepada Kalian Masing-masing Secara Pribadi Yang Mungkin Bisa Memberi Solusi Agar Kalian Bisa Direstui Oleh Orang Tua Ya Agar Dia Tidak Berpaling Dari Kamu Dan Dia Tidak Terboda Lagi Dengan Orang Lain Gitu Ya Itu Itu Saran Saya Karena Disini Ada Dehermit Ya Beberapa Kalian Sudah Yakin Benar Bahwa Inilah Orang Yang Kalian Ingin Ingin Dan Bisa Membawa Kalian Pada Kebahagiaan Yang Kalian Ingin Kan Ya Ya Dalam Hubungan Itu Memang Harus Kalian Menghadapi Problem Besar Ya Supaya Kalian Saling Tahu Caranya Bagaimana Cara Menyelesaikan Masalah Dan Bagaimana Kalian Bisa Menguatkan Hubungan Ini Dengan Cara Yang Baru Lagi Ya Jadi Jangan Jangan Pasif Dan Jangan Menonton Ya Harus Berkembang Gitu Maksudnya Kalau Dengan Cara Ini Gak Bisa Tapi Kalian Cinta Dan Tidak Bisa Melepas Coba Perjuangkan Sekali Lagi Dengan Cara Lain Gitu Kalau Kalian Gak Gak Tahu Caranya Coba Tukar Pikiran Dengan Orang Tua Atau Orang Lebih Dewasa Atau Ya Meminta Solusi Gitu Saya Persilahkan Kalian Untuk Private Trading Dengan Saya Kalau Kalian Ingin Ya Karena Saya Lihat Disini Kalian Benar Benar Berjuang Ranggungan Ini Dan Kalian Sudah Menghadapi Kesulitan Ya Ini tuh Disini Ada cinta Ada gairah Ada Keinginan Untuk Berbahagia Namun Masih Menuju Kesana Gitu Masih Butuh Proses Ya Butuh Waktu Dan Untuk Umum Saya Bisa Membantu Sampai Disitu Membacakan Problem Kalian Saja Saya Bisa Membantu Kalian Mungkin Lewat Kita Private Trading Ya Ini Cukup Sulit Juga Perjuangan Kalian Ini Kalian Sudah Lama Perjuangkan Hubungan Ini Tapi Masih Mengalami Jatuh Bangun Seperti Putus Nyambung Gitu Ya Jadi Apapun Masalahnya Kalian Tuh Gak Bisa Saling Lepas Gitu Aja Ada Keinginan Untuk Baga Bersama Namun Disini Mungkin Ada Orang Ketiga Yang Apa Ya Menjadi Problem Kalian Ya Namun Saya Melihat Disini Tidak Terlalu Masalah Kalian Akan Terlepas Dari Apa Ya Masalah Buruk Itu Atau Masa 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 Sulit Kalian Kalau Kalian Ingin Bangkit Kembali Kalau Kalian Mau Berjuang Lagi Ya Mempertahankan Atau Membangun Kembali Maka Akan Ada Satu Hubungan Yang Lebih Sulit Lebih Kuat Ya Karena Saya Menurut Disini Hubungan Ini Layak Dipertahankan Karena Kalian Sama Sama Menginginkan Satu Sama Lain Untuk Berbahagia Bersama Seperti Itu Yang Saya Baca Disini Jadi Ya Oke Sampai Disitu Saja Semoga Ini Menghibur Semoga Ini Sedikit Membantu Kalian Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh